Musim hujan telah berlangsung di Nusa Tenggara Barat sejak bulan Oktober lalu. Namun intensitas hujan ini tak menentu, kadang tinggi dan kadang rendah. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisikal Lombok Barat Nusa Tenggara Barat menginformasikan bahwa intensitas hujan yang rendah ataupun ringan di NTB dikarenakan adanya gangguan. Namun musim hujan ini tetap berlangsung hingga dua bulan ke depan. Sementara itu BMKG mengatakan bahwa potensi terjadinya hujan tetap ada, mengingat angin barat yang sudah mulai aktif sehingga pembentukan awan cukup tinggi, termasuk potensi hujan pada tahun baru terutama pada siang dan sore hari. Perakirawan iklim BMKG Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Restu, menyampaikan bahwa untuk perkiraan cuaca, biasanya edaran akan dikeluarkan dua hari sebelum musim hujan. Mengenai kondisi cuaca ini akan terus diupdate oleh BMKG. Untuk puncak musim hujan di NTB, ini kita perakirakan nanti di bulan Januari. Jadi memang di bulan Januari hingga awal Februari untuk puncak musim hujannya. Itu nanti di musim hujan kemarau? Jadi setelah puncak musim hujan tidak langsung kemarau, biasanya nanti kemarau di NTB kita perakirakan umumnya di bulan April sampai dengan paling lambat awal Mei. Lebih lanjut, Restu juga menyampaikan bahwa puncak dari musim hujan di NTB ini diperkirakan pada Januari hingga awal Februari. Oleh karena itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan agar memperhatikan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama perkiraan cuaca harian yang bisa dilihat pada website ataupun aplikasi info BMKG ataupun media-media sosial dari BMKG sendiri. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Emma Widewati, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!